hai oke halo guys kembali lagi gua biver kali ini gua bakalan review map plans vzombie2 kalau kalian tahu game ini pasti kalian udah tahu lah ya game gimana game ini berjenre strategi guys jadi kalian bakal naro-naroin tumbuhan untuk dibentuk yang sempurna dan nge-defense satu rumah yang diisinya tuh cuma orang kayak gila ngomongnya ngomong itu gimana gitu tapi gua kalau nggak salah nama orang itu Dave kalau kalian yang main gamenya pasti kalian tahu ya oke tanpa lama-lama langsung aja kita review map-nya Oke let's go Oke cuy pertama ini ke kita bakal ada di sini dan ini kayaknya ngebug dah karena gue ini pakai faithful kalau kalian enggak pakai faithful mungkin picturesnya ini gambarnya beda ini mungkin bacaan pvc atau apa gitu karena juga pakai faithful jadi agak yang ngebug gitu kalau kita ketemukannya ada peti ada apa nih pvzombie2 musik box oke ini kaset-kaset dari beberapa level di pvz2 kalau kalian tahu sendiri kalau di pvz2 ada 10 dimensinya terlalu ya pvz2 itu ada 10 dimensi guys jadi cuma ada 1 2 3 korea dan ada 6 doang jadi kita coba aja ambil dan gua juga agak lagi pusing ya matanya seorang penyfakel lah penyfakel ini partnernya si Dave yang saling ada ngomong gitu eh maksudnya sedikit diskusi atau ngomong bareng sama si Dave cuma dia doang yang ngati bahasa Dave ya selain si mobil penyfakel ini ini kenapa gua ada health bar dan makanan tapi gua nggak survival guys kayaknya emang ngebug ya lol oke oke di sini ada main menu map selection main minigames main menunya mana anjay nggak ada tombolnya cok ya udah kita coba main yang map selection ya oke di sini ah di sini kayaknya banyak nih pertama dimana sih dari sini mungkin ya eh salah kalau nggak salah pertama itu di Mesir-Mesir gitulah ya maaf namanya ya Oh ini IG kalau di pvz2 itu pertama itu Egypt ya yaitu tempat Mesir gitulah kayak peninggalan kunung gitu jadi kita coba aja kayak gitu ya kita coba oke di sini kita harus ngapain nih ini oke emang ini kayaknya ngebug guys di sini darah gua itu ada cuma gua bisa terbang coba aja ya coba kita akan spawn apakah ada gitu nih kita ilangin aja kita bisa ambil ya karena kita mau di kreatif coy oke di sini ada apa nih panoglet kita ambil telurnya cuy ada telurnya kah Oh banyak banget coy sumpah ini banyak banget gabung ini banyak parah cowok kayaknya ini bisa sampai part 2 deh karena nih kalau terusnya kelamaan Oke kalau dirinya kelamaan gua bakal bikin part 2 oke zumbetaini kita ambil yang dasarnya aja yang sering kita lihat itu yang ini guys yang sering kalian lihat tuh pasti ini kan pishuter mana pishuter Aduh gambarnya buruk banget two thousand years later nah coy gua udah ngumpulin beberapa yang sering kalian lihat ya Pertama nih ada aduh nggak ada namanya co pokoknya nih ada yang kayak gini guys nah ini dia kalau ke zombie itu bakalan di penyeting ya ini gua coba coba ya kita ambil zombie biasa deh kita ambil zombie yang ini lebih biasa nih nah kan langsung mati nih gila keren banget coy apa animasinya nah coba kita taruh ceri ini lagi-lagi ini 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 tak ada lagi ini 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 lihat eh ya Allah banget ngerti-ngerti ini kita dapet ya Nah kita dapet langsung dan putih ini buat kita ini buat ini guys nih auto dia apa ya jadi sukar aja nih nih kalau kita kasih ya tuh ya jadi nanti banyak ya katanya tuh kalau bulunya atau beda tuh terus ada walnut nah walnut tinggi untuk melindungi para keperimbangannya kalau kita taruh sini nah ini dia bakal dimakanin tapi dia lama matinya Oke mati. Terus itu ada seaman apa ya ini dia ngumpet di buatanah dulu untuk nah akhir-akhir taruh sini dan dia bakal oke udah ya ini kita bakal taruh chopper disini kita lihat apa yang terjadi mantap abis coy gitu ya Nah ini kan kita showcase mapnya jadi untuk telur-telurnya ini atau ini kita reviewnya nanti ya ya habis kita reviewnya oke oke langsung aja kita review mapsnya dari sini dulu ya kita akan review dari paling ujung coy untuk telur-telur nanti kita review ya di part 2 kayaknya sampai part 3 udah karena ini sumpah banyak banget coy langsung aja dari laun oke laun ini tepat ini ya tepat ke basicnya jadi kayak si Dave jadi kayak perkotaan nya tuh perkotaan gitu kenapa kebuka kok kebuka guys nah ini kayak gini coy itu apa tuh gue lihat ah ini apa nih lo peko kita harus boleh keluar lo situ gitulah ini ini lawan ini gua namanya di pvz level pvz pertama ya kalau kalian baru main tuh nanti kalian bakal di map ini coy gila dan disini ada sound nah coba kita sound on in Oh iya nggak kedengeran coy suaranya tapi kalau kalian mau coba dengerin suaranya oke coy itu yang pertama nah ini ada yang sound on night ini gue bakal kasih denger lah ya nih oke itu untuk yang di malam hari yang di malam hari itu nanti biasanya level agak udah jauh udah jauh ya gitu nah ini dalam rumahnya si Dave guys kita nggak bisa ah agak delay sharing ngelag kenapa gitu nggak tahu ini dalam rumahnya si Dave ternyata dalam rumahnya si Dave itu seperti ini guys nah seperti ini ya Pak mantap juga ya karena kan kalau kalian tahu pvz1 sama pvz2 itu nggak ngasih jadi spoiler ke rumahnya si Dave jadi kita nggak pernah lihat dalam rumahnya mantap juga sih ini bikin nih tahu dari mana mungkin temen ini kali ya temen kerjanya pembuatnya Capcom itu jadi kita ngeliat isinya mungkin gitu oke mantap ya rumahnya Oke tadi di bawah itu ada level di pvz1 yang level 2 ya nih ini full guys ini nantinya ada yang kayak pakai lomba-lomba ya langsung aja disini ada thunderstorm apa nih oke kapan ya thunderstorm Aduh Oh iya guys tender thunderstorm ya thunderstorm itu level dimana tuh gelap gulita dan kalian harus ngeluarin si plensnya itu yang ini nih tunggu kasih fotonya ya kalian harus ngeluarin plens itu untuk penerangan ya jadi gitu nah ini ada fog no fog nah no fog ini berkabut ya berkabut eh kalau salah tolong koleksi ya karena aku udah lama ganteng-ganteng headset ya ke sound on online ini sound on nih ya soundnya gitu Cya ini untuk di malam hari nih itu guys oke nah ini tempat nanti lumba-lumbanya muncul disini oke gitu ya untuk level yang low dan pool masih banyak levelnya coy langsung kita balik lagi ke level-levelnya oke nah tadi level on ini satu dengan level full ya sekarang langsung kita ke egep eh tadi kan egep kalian udah lihat ya tapi gua belum play soundnya oke coba gue play soundnya biar kalian bisa denger ya kok masih ada choppernya biarkan aja dia sedia kegiannya dia sendirian coy disitu gak ada siapa-siapa yang nemenin harus kita sound on aduh kakak pencet seperti itu ya sauna guys nah kalau untuk ini endless mode stop endless apa nih maksudnya endless mode apa nih aku enggak tahu coy oke enggak ada apa-apa sih enggak tahu ya enggak tahu apa tapi kita tunggu dulu lah kalau nggak salah endless mode itu ini dah yang bagian ini guys aduh endless apa ya kami bisa cari sendiri daya di YouTube karena kurisah main gue masih main sih cuma ke baru nyampe level ini guys yang yang nah bentar ini enggak berurut coy pokoknya gua udah Oh ya nyampe Jurassic World ya oke sini ada habis egep itu ini guys habis egep itu bukan si Dark Age tapi aku disini nih di Jurassic Mars Hai tapi abis egep itu ini kayaknya ini parat sis coba aja pencet inilah parat sis ya seperti ini coy dan parat sis ini dia bakal ada bolongan ini nah gini coy Oh gila kayak gini gini trading party trading partinya apa coba kita coba nah oh trading party itu Oh zombie banyak laut yang ini yang dia tuh pakai tali ya Wih gitu dari air ini biar bisa udah ngelewatin gitu tapi kita coba play soundnya seperti ini suaranya guys oke seperti itu sauna cuy dan ini gini ya parat sis itu ini ngapa dia pada ciuman coy ini ngapa pada pada ngegeda gede abis langsung aja kita ke level tiga itu wild west ya eh iya deh kalau nggak salah white west misalnya gua eh lupa levelnya tolong koreksi ya uh cuy gua nemu easter egg tadi ya di sini coba kita baca nih oke middle east oh you found this hehehe the book is update the older one is epilepsy cringe xt but it was created by edgar this book so you record this lol yes i record this bro kita dapet easter egg coy kita mau easter egg cuy oke lanjut cuy kita akan ke wild quest ini dia penampakan dari level wild west ya guys wild west cuy coba kita sound oke seperti itu ya suaranya matikan nah untuk kalian bingung ini apa kalau ini nih bentar ini apa nih ada strike lagi kali kalau disini nih tempat main kart tempat kereta coy coba kita ambil keretanya disini oke nah abis itu nanti bakal ditaruh ke salah satu tumbuhan atau plants nya ya buat digerakin kesini kesini gitu ya jadi fungsinya kayaknya itu gitu gitu mungkin ada easter egg nanti ada easter egg kalau abis wild west itu coba gue inget-inget ya hmm hmm apa ya guys hmm agak bingung ya gue oke gue inget kalau nggak salah eh ini steam edge ya di di ini coy di tempat es ini es bukan ini es bukan steam edge ini bentar ini es kan oh bukan bukan disini bukan disini coy bro untuk steam edge apa ya es frostbite frostbite dengan steam edge nah frostbite case case oke ini ini licin ini licin banget oke disini ada sound langsung kita play oke gak ada apa-apa disini gitu ya tadi soundnya ini ada apa side view ini apa sih oh side view itu dari view lain coba kita pencet ya set nah di kita dibawa ke atas coy side nya itu dari samping pinggir gini lah ya kita balik oke oke kurang lebih kayak gini mapnya untuk frostbite dan ini biasanya ada angin-angin puting beli yang bikin plants-plants nya itu beku coy langsung lanjut level kelima abis frostbite case itu aduh waduh bikin bingung nih gua hmm diantara lost city sama oh iya lost city ya kayaknya abis frostbite betet i guess itu itu oh iya 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 ini guys mana tadi ya lost city lost city kalau salah kalian bisa koreksi oke inget itu ya jangan koreksi aja gak apa-apa kok lanjut ini di lost city guys ini adalah kota yang terbengkalai dan biasanya tuh ada blok atau satu kotak yang dimana kalau kalian taruh plants disitu bakalan munculin matahari ya langsung kita coba sound on oke begitu soundnya coy langsung kita lihat dulu sekitar sini ini ini ada ininya oke kayak begini coy size view nya nanti dari sini kalian dari sini coy size view nya oke lanjut coy kita abis lost city kalau gak salah itu far future ya langsung aja kita ke far future ee dengan namanya far future yaitu ee dunia di masa lampau atau ya dunia ini udah bener-bener modern banget coy ini di sini ada soundnya mana soundnya aduh gg gg dah di sini gak disediain soundnya mungkin karena gak bisa ya kita lihat dulu ya ya bener garis ini gak disediain soundnya coy ini bener-bener gak disediain soundnya maaf ya guys ini gak disediain soundnya sound kan gak disediain soundnya coy seri banget seri banget tapi penampakan untuk map nya tuh kayak gini coy tuh ini rumahnya si Dave ya oke lanjut lagi oke abis far future itu kalau gak salah lagi ee apa ya aduh agak lupa nih gua eeem bukan bukan oh kalau gak neon mixtape dark edge dark edge oh iya kayaknya neon mixtape dah iya ya kalau gak salah neon mixtape guys langsung kita masukkan neon mixtape nah ini dia kenapa kan tempat neon mixtape yang dimana tempatnya ini udah jadi anak band semua coy ini diambil dari tahun eh 70-an kalau gak salah ya 80-an gitu mantep coy tapi ini gak ada soundnya lagi coy sorry gue bakal gue play nih ya gue bakal play disini dulu dengerin dulu gitu loh ya dan disini nih ada eeem monitor eeem zombosnya ya monitor boss kita eh boss musuh langsung abis neon mixtape baru dark dark x apalah age ages yes dark ages gak tau bacanya kalau gue salah ngomong atau salah sesuatu tolong korang nah akhirnya kita nemu levelnya dimana ada sauna coy ini ini kenapa karena disini ada castle dari itunya ya zombie-zombie nya langsung kita play soundnya seperti ini suaranya coy oke seperti itu ya suaranya kita klik lagi oke seperti ini coy disini nih ada musuh terberat kita disini adalah penyihir kalau kalian main pvz yang paling sebel atau bikin kesel itu penyihir coy dia itu bisa bikin plants kita jadi hewan yaitu domba oke langsung lanjut ke level selanjutnya oke level selanjutnya itu Jurassic Mars ya kalau nggak salah Jurassic Mars oke ini dia kenampakan dari level Jurassic Mars coy disini adalah masa yang sangat jauh dimana manusia masih belum hidup dan ditepati hewan-hewan sepertinya saurus ya ini ada saunnya coy langsung kita coba aja saunan oke oke seperti itu coy langsung kita lihat lagi kayak gini tapi kayaknya seinget gua di PL2 tuh nggak ada danau kayak gini ya oke langsung lanjut kita ke selanjutnya ya oke coy lanjut abis Jurassic Mars itu big wave beach ya disini ini tempat tsunami terjadi guys oke sepertinya kenapa akan nah disini nah disini ini harus di laut ini di air ini nggak bakal bisa narok plants kecuali tumbuhan-tumbuhan atau plants-plants yang bisa di dalam air ya nah misalnya yang terisi yang nggak bisa di dalam air atau cuma di jarak misalnya itu dia harus pakai bantuan dari suatu tumbuhan yang bernama lilypet kalau kalian main PVC 1 atau 2 pasti tahu lah lilypet ya gitu oke kita coba pakai sauna ada sauna kah oke seperti biasa tidak ada ya ada yang ada ada yang tidak nothing here don't creep nah ini ada sauna nih kita coba play ya seperti ini suaranya oke kayak gitu coy suaranya oke kayak gitu coy suaranya ya langsung kita balik dan menuju level selanjutnya abis big wave bitch itu apa ya hmm agak lupa-lupa sedikit ini udah 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 kung fu sky city dan ini belum coba kita coba yang baru tiga ini ya kung fu dulu coy nah hello maybe ya ini plat vs zombie versi yang jepang atau cina gitu kalau kalian tahu tuh ada ya versi yang plat vs zombie jepang dan tumbuhan-tumbuhan atau plans- plansnya itu beda coy pernah denger sama sekali sound eh plat vs zombie jepang atau versi cina ini ya coba kita play dulu dan aku kasih nih oke kayak gitu coy ada ting ting ya apa lagu-lagu khas cina atau jepang ya ini kan lagu-lagu khas jepang itulah ya lanjut coy kita ke berikutnya oke abis tempat kung fu ini ada sky city dan gua ya bang oke gak ada apa-apa dan gua gak pernah sama sekali eh jatoh eh gak pernah sama sekali mainin tempat ini coy beneran sumpah dan gak ada lagu gitu gua coba mau denger kayak lagunya gak ada lah emang ada ya level sky city kalo ada coba kalian komen deh ya dan gua juga gak tau lagunya coy oke oke lanjutlah nah kalo yang terakhir itu steam edge maybe steam edge ini level terakhir dari pvz2 ya nah nah ini dia ada ini level terakhir enggak guys enggak oke seperti ini coy kenapa kan yang tadi ya udah gua udah masuk ya tuh seperti ini kayak gini coy ada danau dan kapal udah apa lagi ini apaan coy ada lagunya kah oke ada coba kita play soundnya coy oke seperti itu guys oke itulah ya oh iya cuy gua hampir lupa untuk review minigame minigame nya nih coba kita ke minigames oh my god banyak banget oh no guys ini banyak banget sumpah kayaknya gua gak bakal review ya karena ini minigame nya rame banget kalo kalian mau coba ini apaan pokoknya ya kalo kalian mau coba minigames nya kalian bisa download di mcp master di playstore kalian bisa download dan kalian coba cari aja map nya ya play zombie 2 ada kok ya gitu cuy karena ini minigame nya banyak banget dan durasinya udah mau 1 jam udah 48 detik eh 8 detik 48 menit oke gitu aja sih kayaknya ya terima kasih sudah menonton jangan lupa klik subscribe and like nya dan sorry misalnya kata-kata atau level yang gua sebut itu salah kalian bisa koreksi ya guys dan untuk minigames nya kalian bisa teri apa review sendiri karena minigames nya ini banyak banget gua review map nya semua aja udah sampai 48 menit apalagi gua tambahin review minigames nya udah 1 jam 30 menit kali jadi kalo kalian mau review minigames nya kalian bisa download di mcp master for minecraft kalian bisa download price store dan kalian cari aja nih map nya dan kalian download ya nah untuk telur-telur eh telur-telur untuk plants-plants dan zombie-zombie nya aku review di part 2 aja bagian add-ons nya bukan map nya kalo ini untuk bagian review map nya oke terima kasih sudah menonton video ini see you next time and goodbye bye